Terima kasih telah menonton 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 Github Terima kasih telah menonton 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 jalankan dalam satu template dan kita enggak usah khawatir untuk awal-awal mikirnya bagaimana walaupun kita nanti suatu saat ya pasti harus tahu dan karena ini sourcenya ini kebuka dan kita tahu repository-nya jadi teman-teman enggak usah khawatir juga di sini juga di repo-nya sebetulnya ada ini ada ERM template-nya bagaimana caranya dia bikin bikin app servicenya segala macam ada di sini Azure resource managernya ini dan ini aplikasinya Oke apakah itu rilisnya udah kelar kita balik lagi Nah kalau kita lihat di sini keunggulan-keunggulan dari si Azure DevOps itu sendiri ini tolong jangan dilihat sebagai Oh semua harus pakai di Azure DevOps enggak kayak misalnya repo Azure DevOps bisa nyambung ke GitHub dan karena dia basically bisa atau native mendukung git jadi bisa nyambung ke misalnya ke bitbucket atau yang lain-lain misalnya ada GitLab misalnya jadi reponya ditaruh di tempat lain tapi CICD-nya misalnya di Azure DevOps atau bahkan ada yang CICD-nya di tempat lain tapi reponya yang di Azure DevOps jadi terserah kita sendiri kita mau pakai semua atau pakai partially di masing-masing fitur ini bisa kita balik lagi Oke 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 masih belum masih jalan dia nah ini pipeline ini ada pipelines ada release Hai release-nya masih jalan Hai ya kita lihat lognya Hai nah yang harus di perhatikan disini adalah log ini selain bisa didownload manually juga penting karena apa karena ini akan menentukan kalau ada error kita harus tahu di titik mananya kadang-kadang ini kalau kita lihat di sini dia Scrollnya cepat banget nih atau bahkan banyak sekali teksnya nggak mungkin kita lihat satu-satu mending kita fokus kita dalam aja lognya dan kita cari langsung misalnya pakai notepad atau yang lain-lain Oke kita cari errornya di mana karena by default ini error standar kalau dia ada error dia akan ngasih tahu kata-kata error eh hashtag-hashtag-hashtag error seperti itu Hai dan Hai ke yang sudah Hai terdeploy yang akan tampilnya seperti ini ada application endpoint-nya dan ini def.con.nol ini adalah up servicenya Hai di app servicenya ini udah pasti kita dapat basic feature seperti kayak semacam grafik-grafik tentang statistiknya ya data in data out kayak gitu kita pasti dapat dan yang lebih menyenangkan lagi ini kalau kita pakai app service by default kita dapat HTTPS di URL-nya sudah gratis dan saya harap semoga ini bisa berguna untuk membuat teman-teman semakin tertarik default basically ini hal yang simpel dan oke terima kasih semua Hai sukses semua untuk teman-teman you 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 Terima kasih.